Intro A.S. Roma akan mengejar 3 kemenangan beruntun saat menjamu Sambrodiya pada Rabu nanti. Klub yang dilatih Jose Mourinho ini tengah dalam tren positif setelah menang 2 kali beruntun di Serie A 2021-2022. Laga antara Roma melawan Atlanta akan digelar di Stadion Olimpico yang merupakan matchday ke-19 Serie A 2021-2022. Roma kemungkinan besar masih tanpa kapten mereka, Lorenzo Pellegrini. Pria 25 tahun ini masih berkutar dengan cederanya yang kemungkinan besar baru bisa bermain tahun depan. Leonardo Sipianzola juga masih dalam kondisi cedera yang didapat saat membela Timnas Italia pada Euro 2020 silam. Back kiri tersebut diprediksi baru bisa kembali ke lapangan hijau juga tahun depan. Di lini depan, Stefan L. Sharawi menambahkan daftar pemain utama Roma yang cederat. Saat elaga melawan Sambrodiya nanti, pemain berdarah Mesir ini memang diprediksi sudah sembuh. Akan tetapi, Mourinho kemungkinan besar belum akan memasukkan namanya dalam daftar sekuat yang akan disiapkan melawan Sambrodiya. Di kubu Sambrodiya, pelatih Roberto de Aversa tengah dibuat pusing lantaran sejumlah penyerahnya tengah cedera. Satu di antaranya adalah pemain muda asal Denmark yang bersinar di Euro 2020 lalu, yakni Mikkel Damsgaard. Pemain 21 tahun ini diprediksi baru bisa kembali ke lapangan hijau pada awal tahun depan. Sempat diperrebutkan sejumlah klub besar usai Euro 2020, performa Damsgaard menurun drastis. Ia lebih sering dimainkan sebagai pemain cadangan dan baru bermain di tujuh laga Sambrodiya tanpa gol dan asis. Padahal saat membela Denmark di Euro 2020, Damsgaard beberapa kali menjadi penyelamat timnya. Salah satu senjata mematikan dari pria 21 tahun ini adalah mahir melepas tendangan jarak jauh. Pemain senior Fabio Cuarirela diyakini masih menjadi andalan utama di Aversa untuk menggoyak Gawang Roma. Mantan pemain Juventus ini masih sering masuk starting line-up Sambrodiya meski baru mencetak satu gol dan tiga asis. Kualirela akan dibantu pemain senior lainnya yang pernah memperkuat Lazio dan Inter Milan, Antonio Candreva. Terima kasih telah menonton!